Tampil cantik bukan jaminan suami tidak merasa bosan. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena kenyataannya di luar sana juga banyak istri yang sudah berpenampilan cantik, sudah terlihat menarik, tapi suami tetap saja masih tergoda dengan wanita lain, masih selingkuh dengan wanita lain. Itu kenapa berhati-hati bisa seperti itu? Itu bukan karena dia bosan. Bukan karena suami bosan. Pria itu identik sangat suka sekali dengan wanita yang cantik. Apalagi cantik sesuai dengan keinginannya. Pasti dia tidak akan bosan. Tapi kalau istrinya yang seperti Mbak Vivi bilang, istrinya sudah cantik Bu Ratu, tapi kenapa suaminya masih selingkuh dengan wanita yang jual lebih jelek? Iya, kebanyakan seperti itu. Terus kupas lagi Mbak Vivi, kenapa bisa seperti itu? Ratu Aura in Podcast Halo Ibu Ratu Aura, selamat sore. Selamat sore Mbak Vivi. Kita bertemu lagi Bu Ratu ya di podcast seperti biasa. Iya. Iya. Sudah siap ya Bu Ratu ya? Siap dong. Apa kabarnya dulu nih Mbak Vivi? Kok sudah siap? Sudah siap? Selalu siap nih pokoknya. Saya tuh selalu semangat kalau bahas podcast sama Ibu Ratu Aura karena ada informasi-informasi terbaru yang saya dapatkan di sini. Menambah pengetahuan berarti ya Mbak Vivi ya? Oke. Ini kita bahasa apa nih? Ini saya coba kabar dulu apa langsung berhenti? Boleh, boleh. Jangan lupa, Nek. Jangan lupa nih Mbak Vivi. Alhamdulillah saya baik hari ini ya Bu Ratu. Bu Ratu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita baik. Iya. Langsung kita bahas aja ya Bu Ratu ya. Jadi gini Bu Ratu, dalam hubungan rumah tangga, apalagi hubungan jangka panjang seperti itu kan tentunya rasa bosan itu wajar ya Bu Ratu ya. Pasti ada rasa bosan dalam hubungan rumah tangga. Nah, untuk rasa bosan itu sendiri, sebenarnya itu bahaya nggak sih Bu Ratu dalam rumah tangga? Terus juga dampaknya gimana kalau kita merasakan kebosanan dalam rumah tangga itu sendiri Bu Ratu? Iya, bosan sih Mbak Vivi ya. Misalkan kalau kita makan sayur asam setiap hari, pasti bosan dong. Apalagi kalau kita sudah berumah tangga, ketemu dengan suami, suami ketemu dengan istri setiap hari, lihat dia, mulut di rumah, pasti bosan. Maka dari itu, disini ini yang akan saya tanyakan, yang akan kita bahas lebih lanjut ya Bu Ratu ya. Gimana sih caranya, apa yang harus para istri lakukan, apa yang harus kita lakukan agar suami itu nggak bosan pada istrinya. Ya apalagi kan hubungan pernikahan kan tentunya setiap wanita berharap untuk selamanya ya Bu Ratu ya, sampai akhir hayatnya. Jadi kita juga harus tahu gimana caranya agar suami kita itu nggak bosan sama kita. Nah, disini Bu Ratu mungkin bisa menjelaskan kepada saya juga atau juga kepada sahabat aura di rumah apa yang harus mereka lakukan agar suami mereka itu nggak bosan terhadap dia gitu. Mau tahu jawabannya apa yang harus dilakukan atau mau tahu jawabannya dampak buruknya kalau terjadi kebosanan dulu nih? Tadi kan pertanyaan belum dijawab nih, Mbak Bia. Iya, mungkin gini ya. Kita harus tahu dampak buruknya dulu agar kita juga bagaimana ada keinginan untuk melakukan ini kalau udah tahu dampak buruknya seperti itu gitu ya Bu Ratu ya. Pasti ya. Dampak buruknya rasa bosan dalam rumah tangga itu sendiri gimana Bu Ratu? Dampak buruknya dalam rumah tangga kalau bosan dengan pasangan alas itu tidak nyaman. Sering marah-marah. Terus malas di rumah. Terus mencari kepuasan di luar dengan wanita lain. Atau terjadinya perseribuhan. Kalau tidak segera diatasi terjadi perceraian. Begitu, Mbak. Itu dampak buruknya dari kebosanan itu kalau tidak segera diatasi ya Bu Ratu ya. Benar sekali. Nah, setelah sahabat aura, sahabat wanita tahu semuanya dampak buruk itu sendiri dari rasa bosan dalam rumah tangga itu tentu kita harus segera melakukan hal-hal agar suami tidak bosan ya Bu Ratu ya. Nah, untuk hal-hal ini apa aja yang harus mereka lakukan Bu Ratu agar suaminya nggak bosan? Yang harus dilakukan para istri ya Mbak Ratu ya. Agar suami tidak bosan dengan istrinya ya yang pertama nih poin yang paling penting adalah tampil cantik sesuai dengan keinginan suami. Tapi, apakah kalau menurut saya Bu Ratu ya tampil cantik bukan jaminan suami tidak merasa bosan. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena kenyataannya di luar sana juga banyak istri yang sudah berpenampilan cantik sudah terlihat menarik tapi suami tetap saja masih tergoda dengan wanita lain masih selingkuh dengan wanita lain itu kenapa Bu Ratu bisa seperti itu? Itu bukan karena dia bosan bukan karena suami bosan pria itu identik sangat suka sekali dengan wanita yang cantik apalagi cantik sesuai dengan keinginannya pasti dia nggak akan bosan tapi kalau istrinya yang seperti Mbak Evi bilang istrinya sudah cantik Bu Ratu tapi kenapa suaminya masih selingkuh dengan wanita yang jauh lebih jelek ya kebanyakan seperti itu harus kupas lagi Mbak Vivi kenapa bisa seperti itu? apa karena suaminya berselingkuh dengan wanita yang jauh lebih jelek itu bisa jadi sikap si istri yang tidak yang kurang memancarkan inner beauty dalam dirinya sifatnya sikapnya itu terlalu arogan atau sikapnya itu membuat suami tidak nyaman bisa jadi demikian bisa jadi ada pihak ketiga yang merusak rumah tangganya atau yang mempengaruhi si istri bersikap demikian atau tidak menghargai tidak menghargai suaminya sehingga suaminya mencari wanita lain yang bisa menghargai dia sebagai seorang pria bisa jadi demikian Mbak Vivi jadi kalau si istri sudah cantik mencari selingkuhannya yang jauh lebih jelek dibanding istrinya bukan karena dia bosan tapi karena alasan yang lain karena pria itu identik suka dengan wanita yang cantik begitu Mbak Vivi berarti bukan karena suami bosan pada kecantikan istrinya bukan ya Bu Ratu tapi karena mungkin ada faktor ketiga ada orang ketiga yang mungkin mempengaruhinya ini nah saya tertarik dengan poin yang ini Bu Ratu ya ada orang ketiga yang mempengaruhi dalam hubungannya ini orang ketiga disini tuh apa selalu kayak wanita penggoda atau siapa nih Bu Ratu yang dimaksud orang ketiga yang mempengaruhi hubungan suami istri ini siapa sebenarnya yang dimaksud disini sebenarnya bukan orang ketiga aja sih Mbak bukan karena pelakor aja sih Mbak atau wanita yang menggoda itu bukan tapi bisa jadi karena orang tuanya orang tua si wanita tersebut bisa jadi yang mempengaruhi si istrinya untuk bersikap tidak menghormati dan tidak menghargai suaminya ya bisa jadi ikut campur lah dalam urusan keluarganya atau bisa jadi si istri ini dari keluarga yang kaya raya sehingga istri ini bisa merawat dirinya sehingga tampil cantik dan menikah dengan pria yang biasa saja yang tidak bisa mencukupi kebutuhan istrinya dan orang tuanya itu bisa mempengaruhinya nanti Mbak Vivi mempengaruhi kamu kok nikah dengan itu pria apa sih yang kamu dapatkan dari dia secara otomatis kan kalau di beri omongan seperti itu setiap hari setiap saat suaminya nggak nyaman juga dengan istrinya ya walaupun istrinya sudah cantik buat apa menikah dengan istri cantik kalau dia tidak dihargai lebih baik dia menikah dengan wanita yang biasa saja tapi dia bisa dihargai dan dihormati sebagai seorang pria kan begitu Pak Vivi oke berarti disini dari pihak orang tua juga masih ikut campur ya dalam pengambilan keputusan dalam keluarga itu tadi untuk menghadapi orang tua yang seperti ini agar tentukan dari suami juga merasa enggan ya Bu Ratu ya karena itu juga orang tua dari istrinya terus juga disini mungkin istri juga bingung terus saya harus menurut siapa nih di satu sisi dia orang tua saya di sisi lain dia suami saya gitu ya Bu Ratu ya kadang mereka bingung harus menuruti perkataan siapa di sini yang lebih utama tuh menurut Bu Ratu tuh kita harus menuruti yang siapa sih Bu Ratu ya kalau kita sudah berkeyakinan menikah ya alangkah baiknya kita menurut dengan suami dong Mbak Vivi kan kita hidup dengan suami bukan dengan orang tua lagi kalau kita masih anaknya orang tua dan kita belum menikah kalau orang tua sudah melarang kita untuk menikah dengan itu orang ya kita menurut orang tua tapi kalau kita sudah jadi sudah menikah dengan suami kita harus menurut sama suami karena suami adalah imam kita suami adalah pemindu rumah tangga jadi kita harus menurut apa yang suami katakan bukan kita menurut lagi dengan orang tua itu salah kalau kita masih menurut dengan orang tua Mbak Vivi oke disini berarti harus benar-benar menurut dengan apa kata suami ya karena kan kita udah lepas tanggung jawab dari orang tua itu tadi nah ini kebalik ke yang Ibu Ratu sebutkan tadi tampil cantik di depan suami berarti kita harus menanyakan kepada suami terlebih dahulu ya Bu Ratu ya penampilan seperti apa sih yang suami inginkan penampilan seperti apa yang suami inginkan agar dia itu senang kalau deket dengan kita gitu ya Bu Ratu ya karena kan wanita tuh berpikiran tampil cantik itu mahal suami saya nggak bisa belikan saya bedak suami saya nggak bisa belikan saya liftik karena gajinya pas-pasan ya bukan seperti itu kalau suaminya kepingin cantik ya diomongkan sama suaminya Mbak Vivi kamu tuh pengen aku cantik seperti apa sih kalau kamu pengen aku cantik seperti ini minta uang untuk membeli bedak untuk membeli make up tapi nggak perlu mahal-mahal yang terpenting buat dia cantik seperti yang diinginkan suaminya sesuai dengan isi dompet suami kan begitu ya Mbak Vivi ya bukan suami saya pengen cantik saya harus beli ini beli itu yang harganya branded mahal ya bukan seperti itu juga harus disesuaikan dengan kantong atau isi dompet suami juga begitu berarti disini juga bukan hanya istri ya tapi misal suami menuntut istri harus tampil begini harus tampil begini para suami juga harusnya memberi uang dong memberi uang lebih untuk itu ya kan harus diperhatikan juga untuk penampilan istrinya makanya komunikasi itu penting Mbak Vivi kalau saya pengen cantik ya ngomong dong sama istri jangan asal diem aja terus nyari istri yang jauh lebih cantik kan kayak gitu ya Mbak Vivi kebanyakan kan seperti itu dan kebanyakan juga yang berkomentar di kolom video saya saya menyarankan untuk tablet cantik mereka bilang suami aja gak pernah ngasih duit ngasih duitnya pas-pasan gitu ya Mbak Vivi ya sebagai seorang istri kan kita harus bisa memanage keuangan dengan baik lah mana yang untuk kebutuhan rumah tangga mana untuk kebutuhan diri sendiri kan memang disesuaikan dengan budget yang diberikan oleh suami seharusnya bisa lah kalau sebagai seorang istri kita kan harus pintar matematika juga ya jadi kita gak salah perhitungan nantinya ya beli kosmetik boleh yang terpenting gak mahal sesuai dengan kantongnya aja nah setelah kita tahu nih penampilan yang diinginan suami agar kita tampil cantik di teman suami tadi lalu yang selanjutnya harus kita lakukan apa lagi Mbak Vivi yang harus kita lakukan itu istri itu harus tahu ya Mbak Vivi apa yang disukai oleh suami dan apa yang dibenci oleh suami disini dalam artian bukan tadi kan kita kembali ke penampilan ya Bu Datu ya penampilan cantik yang disukai suami terus disini apa yang disukai dan dibenci suami itu yang masuk dalam artian itu apa Bu Datu maksudnya yang disukai yang dibenci maksudnya gimana yang disukai disini bisa jadi karena sikap si istri mungkin si suami kepengen istrinya perhatian pengen istrinya bersifat yang romantis pengen kasih sayang melayani suami dengan baik misalkan saya kepengen dilayani dengan baik oleh kamu terus tanyain lagi dong pelayanan yang baik seperti apa sih yang kamu inginkan dari saya entah itu bangun tidur disiapkan makanan disiapkan air hangat atau disiapkan handuk atau disiapkan sepatu ya pokoknya semuanya diungkapkan nah itu kan harus ada komunikasi yang baik ya Mbak Vivi ya biar kita itu tahu sebagai istri itu tahu suamiku itu butuh apa sih dariku pelayanan seperti apa yang diinginkan dari aku itu kan harus ada komunikasi ya biar tidak miskomunikasi nantinya saya sudah melayani suami dengan baik tapi saya masih selingkuh nah itu salah pelayanan seperti apa yang diinginkan suami itu kan belum tahu ya jadi alangkah baiknya dikomunikasikan dengan suami kamu tuh pengen dilayani seperti apa entah itu makanan entah itu minuman entah itu pelayanan di luar ranjang ataupun pelayanan di atas ranjang kalau di atas ranjang juga harus cari tahu kamu tuh pengen dilayani yang baik seperti apa di atas ranjang gaya seperti apa sih yang kamu inginkan dari saya pakaian seperti apa sih yang kamu ingin lihat dari tubuh saya ini itu kan harus dikomunikasikan juga nah kalau kita sudah tahu yang disukai itu dilakukan setiap harinya biar suami nggak bosen nah kalau yang dibenci oleh suami biasanya ditanyakan juga pada suami apa sih yang kamu nggak suka dari saya nanti bisa saya hindari misalkan sikap kamu yang posesif sikap kamu yang over terus sikap kamu yang cemburuan sikap kamu yang suka ngomal ngomal sikap kamu yang tukang marah itu sangat berisik sekali telinga saya itu kan jadi istri itu kan bisa instropeksi juga ya Mbak Vivi bisa memperbaikinya bisa membuat suamanya itu lebih bahagia dengan dia nantinya kalau kita sudah tahu semuanya nah itu dilakukan biar suami tambah sayang dan tidak bosen nantinya dengan istri oke mengenai seperti yang Ibu Rato sebutkan tadi ya salah satunya kan ada mungkin suami nggak suka kalau kita terlalu bersifat posesif terlalu overprotective terhadap suami tapi di sisi lain pikiran para istri tuh gini Ibu Rato kadang-kadang ya kalau saya nggak bersifat protektif kalau saya nggak bersifat posesif nanti suami justru malah semakin liar di luar sana nanti suami justru malah seenaknya di luar sana mereka tuh ada ketakutan tersendiri akan hal itu jadi mungkin mereka bingung disini ya Ibu Rato ya sebenarnya sifat posesif atau overprotective disini tuh harus gimana terhadap suami nah mungkin ini Ibu Rato bisa menjelaskan nih tadi saya habis live ya Mbak Vivi ya kemarin ya hari Kamis ya kemarin saya habis live mengenai sikap posesif dalam suatu hubungan itu boleh atau tidak nah disitu ada jawabannya boleh posesif asalkan tidak berlebihan boleh posesif asalkan sedikit aja oke karena ada nih kemarin yang jawab di live saya dia sikapnya posesif dengan pasangannya alhasil dia diceraikan oh oke ada juga yang bilang saya nggak posesif dengan suami saya alhasil suami saya berselingkuh dengan rekan kerjanya nah berarti kan disini jawabannya kesimpulannya boleh posesif asalkan sedikit aja misalkan segini kita ambilnya segini aja secuil ini aja oke 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 jangan setengah jangan berlebih jangan seperti kita ambil sedikit aja karena kalau setengah itu buat suaminya nggak nyaman kalau sedikit itu suami akan merasa oh istriku masih peduli sama saya oh istriku masih perhatian sama saya oh istriku masih sayang sama saya ternyata posesif itu dibutuhkan kalau kita nggak posesif alhasil suami akan berpikir kok istriku cuek ya dengan saya kok istriku nggak perhatian dengan saya itu salah lagi jadi posesif boleh dilakukan asalkan secuil aja untuk pasangannya biar pasangannya nggak bosan nantinya gitu berarti intinya disini hubungan suami istri juga diperlukan sifat posesif dan overprotektif tapi asal dengan takaran yang pas itu tadi ya iya sedikit aja nggak usah banyak-banyak seperti kalau kita masak pakai micin kan sedikit ya nggak usah kebanyakan karena kalau kita tidak bersikap seperti itu juga nanti kesannya malah kita mengabaikan pasangan kita ya nggak sedikit aja biar ada penyedap rasanya gitu biar dalam hubungan tuh tetap harmonis seperti itu ya benar sekali itu yang kedua tadi kan sudah dijelaskan ya yang pertama tadi tampil cantik di depan suami terus juga kita tahu apa yang disukai dan dibenci suami setelah itu masih ada apa yang harus kita lakukan lagi ada sih Mbak Vivi yang terakhir disini yaitu menjadi istri yang memiliki aklak yang mulia oke ini menarik nih muslimah banget nih yang tergolong akhlak mulia ini yang seperti apa Bu Ratu kalau si istri memiliki aklak yang mulia itu kan pastinya muslimah banget ya kita kan ngomongin akhlak yang mulia itu pasti istri itu nurut sama suami menghormati suami sikap dan sifatnya itu pasti baik baik banget dengan suami bahkan pelayanannya pun juga baik baik itu di luar ranjang maupun di atas ranjang pasti baik dengan dengan tulus hati dan tidak berpura-pura kalau seorang istri itu memiliki aklak yang mulia dan bahkan kalau seorang wanita memiliki aklak yang mulia itu juga akan memancarkan aura inner beauty nya bahkan aura pengasihannya pun juga terpancar dengan kuat hal tersebut akan membuat suami itu semakin sayang semakin cinta dengan dia nantinya Mbak Vivi berarti ini yang poin yang paling penting ya Bu Ratu ini yang paling penting memiliki akhlak mulia itu agar suami senantiasa betah bersama kita gitu ya Bu Ratu berarti kita harus bersikap melayani suami dengan baik tata mentaati suami terus juga tutur kata kita juga harus baik terhadap suami kata sifat sikap kita harus baik dengan suami kalau kita memiliki aklak yang mulia bahkan itu bisa memancarkan aura dalam dirinya kita itu paling penting banget Mbak Vivi apakah aura inner beauty itu tadi juga akan membuat suami maksudnya akan membuat perasaan suami itu juga berpengaruh istriku kok nyenengin gini suami akan kerasa seperti itu? benar sekali suami pasti akan merasakan seperti itu anak-anakmu juga akan merasakan anak-anaknya kok mama sekarang baik banget ya lemah-lembut baik banget sekarang sama saya sama anak-anak istri suami juga akan merasakan kok istri saya beda ya sekarang ya memiliki inner beauty yang bagus habanya tuh adem banget diket dengan istri saya jadi males kemana-mana gitu kalau kerja jadi pengen pulang ya kalau istri pastinya berarti itu yang bisa mengunci hati suami ya sebenarnya ya tapi di sini kebanyakan ya Bu Ratu ya tadi kan seperti yang Bu Ratu sebutkan kita harus mulut dengan suami menghargai suami tapi di sini kebanyakan kalau ada istri ya memiliki mungkin karirnya lebih cemerlang dari suaminya terus penghasilannya lebih gede dari suaminya mereka kayak merasa lebih di atas gitu Bu Ratu iya sih ya kan itu juga merupakan penyebab suami bosan gak sih Bu Ratu lama-lama seperti itu? ya bosan dong Mbak Vivi ya karena istrinya menganggap suaminya seperti itu itu kan gak menghargai banget berarti kan akhlaknya itu gak muli ya berarti suami merasa istriku kayak gak menghargai aku banget ya gitu juga kalau seperti itu juga lama-lama akan bosan ya Bu Ratu ya nah ini Bu Ratu mungkin ada pesan nih buat sahabat Aura yang mungkin sekarang sudah mengalami permasalah rumah tangga atau mungkin hubungan dengan suaminya agak ya kurang agak kurang harmonis ini jadi belum di ujung tanduk tapi agak kurang harmonis ini pesannya apa kepada para sahabat wanita ini? Oke Mbak Vivi terima kasih Mbak ya buat sahabat Aura semuanya pesan saya ya biar suami gak bosen dan bener-bener lepas dari genggaman Anda ya rubah sikapnya Anda tadi jadi jadilah istri yang tampil cantik sesuai dengan kiraan suami terus memiliki akhlak yang mulia biar memancarkan Aura pengasihan yang kuat Aura pengasihan itu ibarat kata Aura cinta ya misalkan Aura pengasihan itu kan mesti mistis banget ini pengasihan ini nah saya katakan lagi Aura cinta yang kuat dalam dirinya kemudian yang ketiga harus tahu ya harus tahu apa sih yang gak disukai suami dan apa yang disukai oleh suami ya dengan komunikasi yang baik jaga komunikasi yang baik dengan suami agar suami itu merasakan kenyamanan dengan Anda merasakan kebahagiaan dengan Anda dan tidak bosan dengan Anda itu aja sih Mbak Vivi sebenarnya kalau tiga hal itu udah dilakukan bener-bener diterapin dalam hubungan rumah tangga juga dampaknya akan luar biasa ya Bu Ratu ya iya luar biasa tapi tapi kebanyakan istri itu beranggapan ah kamu ngomong aja gak pernah mempraktekan pasti kamu belum pernah mempraktekannya pasti seperti itu Mbak Vivi ya memang ngomong memang mudah untuk mempraktekannya memang susah tapi kalau kita melakukannya dengan penuh keyakinan penuh dengan cinta bahwa rumah tangga saya bisa dipertahankan dengan sikap saya yang seperti ini alhasil Insya Allah lah pasti rumah tangganya akan bertahan rumahnya akan berdiri dengan kokoh tanpa ada gangguan wanita lain atau wanita penggoda nantinya iya intinya memang harus dicoba dari sedikit dari sedikit ya Bu Ratu memang kalau cuma diomongin terkesan mudah kalau dilakuin tuh susah aslinya ya emang susah tapi kita harus mencobanya sedikit demi sedikit demi kehormonisan rumah tangga ke depannya iya 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 bu Ratu terima kasih atas waktunya loh udah nemenin saya di sini bahas sama Mbak Vivi kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya nanti dengan tema-temanya lebih menarik tentunya Oke ya buat sahabat Aura juga terima kasih yang udah nyimak dari awal sampai akhir buat yang baru nonton jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Ratu Aura tentunya selamat sore Bu Ratu kita ketemu lagi sampai jumpa Sampai jumpa